Salam sejahtera, terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda daripada Astro Awadi Kabinet bayangan tak perlu gaji, khas cukup Dengan elauan jadi wakil rakyat penganalisis politik Kuala Lumpur sudah menjadi peranan pembangkang sebagai penyemak imbang kepada kerajaan Maka tak perlu ada gaji khas untuk mereka melaksanakan tanggung jawab itu Malah kata penganalisis politik Ahmad Zaharuddin, Sani Ahmad Sabri Setiap ahli parlimen juga sedia ada di peruntukan elauan sebagai wakil rakyat Tinggal lagi mereka perlu menjalankan amanah yang digalas Beliau bersetuju bahwa perlu ada kabinet bayangan oleh pembangkang sebagai cerminan kepada kerajaan Namun tidak wajar mereka diberikan gaji tambahan Karena ia bertentangan dengan tujuan menjurkan pilihan raya Lumbrah kehidupan kita ada menang ada kalah Yang menang jadi kerajaan dan yang kalah jadi pembangkang Tugas masing-masing jelas kerajaan membentuk polisi dan pembangkang Jadi penyemak imbang dan memastikan polisi yang dibuat itu Bersesuaian dengan keperluan serta kehendak rakyat dan negara Sebagai pembangkang peranannya tetap sebagai pembangkang Jadi kenapa perlu lagi peruntukan khas Katanya dalam program adegan awani pada selasa Malah tegas Zaharuddin Pemberian gaji khas kepada kabinet bayangan Pembangkang itu akan menambahkan lagi pembelanjaan kerajaan Di kalah negara akan mendapani episode Resisi pada tahun mendatang Maka katanya apa yang penting kedua-dua pihak perlu memainkan peranan Sedia ada yang digalas dengan sebagainya Sebaliknya Sebaiknya demi kepentingan negara Tanpa perlu didorong oleh usur lain terutamanya uang ringgit Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengungsikan kepada anda Daripada berita Malaysia kini Surat warga kenang-kenangan buat Tuan Guru Siri 2 Salam sejahtera sekali lagi Tuan Guru Pada tengah hari selepas surat pertama saya diterbitkan di Malaysia kini Pada 15 Desember lalu Saya sempat menelepon Zaihan Ternyata dia gembira mendapat panggilan daripada saya Saya bersyukur Zaihan masih istiqomah sebagai pembantu khas Tuan Guru Pernah Zaihan memberitahu saya bahwa Tuan Guru meminta dia membentuk satu sistem sokongan dalam berancang Dan melaksanakan urusan presiden Sayangnya kerangka sokongan hanya tertumpu kepada ilmu dan kepimpinan Yang memang pun sudah dimiliki oleh Tuan Guru Sepatutnya perkara paling penting untuk diberikan tumpuan ialah dalam bidang penjahan energi Konsep energi adalah berdasarkan kepada prinsip ciri-ciri Kekuatan keseluruhan organisasi yang juga terdapat di semua peringkat dan lapisan organisasi tersebut Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe, like, komen, dan share Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengungsikan kepada Anda Daripada utusan Malaysia Tunai segera tuntutan hasil 40% kepada Sabah Kota Kinabalu Presiden Parti Cinta Sabah PCS Datu Sri Anifah Aman Menyarankan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah untuk memberi ketamaan kepada pelaksanaan Pekara 112 C dan 112 D Pelembagaan Persekutuan Beliau berkata di bawah Pekara 112 C dan 112 D Sabah berhak menerima geran 40% daripada keseluruhan hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan dari Sabah Malah dalam memorandum yang dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan hari ini PCS mengingatkan Kerajaan bahwa Pekara 112 C dan Pekara 112 D Antara jaminan dalam pelembagaan yang diberikan kepada Sabah bagi membentuk Kerajaan Persekutuan Malaysia Tanpa jaminan itu Sabah tidak akan bersetuju dengan pembentukan berkenaan Malah jika dilihat Kerajaan Persekutuan tidak membayar kutipan hasil itu sejak 1973 Sehingga menyebabkan Kerajaan Sabah tidak memperoleh dana yang mencukupi bagi membangunkan sendiri negeri Katanya bekas menteri luar itu berkata Kerajaan Persekutuan juga dilihat gagal menyemak semula geran yang telah dipersetujui Maka ia telah melanggar pelembagaan Bagaimanapun jaminan yang diberikan kepada Anam Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Bahwa Kerajaan Persekutuan akan menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963 ME63 dilihat akan memberi sinar baharu kepada semua rakyat negara ini katanya Justru Anifa berharap semua isu Isu-isu berkaitan ME63 dapat diselesaikan menjelang 2023 Bagi membelikan rakyat Malaysia fokus kepada perpaduan dan berlangkah maju ke hadapan Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe, like, komen, dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda daripada Astro Awani Dana PRN Sabah Anwar cerita semuanya kepada SPRM Tan Sri Anwar Musa menggesakan Menggesakan beliau sudah dipanggil memberi keterangan kepada Suruhan Jaya Pencegara Suha Malaysia SPRM Minggu lepas susulan dakwaan jutaan ringgit diserahkan pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin Kepada UMNO ketika pilihan raya negeri PRN Sabah dua tahun lalu Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe, like, komen, dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda Berita panas berita mengejutkan hari ini daripada berita harian Dr. Mahathir letak jawatan pengurusi pejuang Kuala Lumpur bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad meletak jawatan sebagai pengurusi parti pejuang tanah air pejuang Bekara itu disakan oleh sumber parti itu Bagaimanapun Dr. Mahathir dikatakan akan kekal sebagai pengurusi gerakan tanah air GTA Setakat ini tidak ada pengumuman secara